Tanda-tanda kiamat itu nanti kalau sudah tidak ada lagi orang yang kewaf di Ka'bah. Sekarang situasinya terjadi nih. Jadi corona bisa menunda haji, bisa menunda umroh, tapi tidak bisa menunda pirkada. Tapi jangan paranoid lah. Masuk pengajian terus dibubar. Jadi mereka ya? Anak-anak Sarko melokalisasi. Masih terus komunikasi ya sama mereka? Terus. Masih ya? Terus. Yang paling laris kan doa untuk laris itu. Ada doa penglaris ya itu? Ya mereka biasa minta doa untuk laris. Oh. Ke penjelengan ya? Iya. Terus? Terus? Terus apa yang diinjasai? Terus ya. Baliluaniwaloayah ini bener. Di atas politik itu ada yang namanya kemanusia. Itu juga akan menjadi warning bagi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh dari keajaiban dunia. Dan Alhamdulillah kita di tempat yang istimewa bersama orang-orang yang sangat istimewa. Malam hari ini kita akan ngobrol santai, ngalor ngidul, menenteramkan hati kita sekaligus mencerahkan suasana hati dan batin kita bersama orang-orang yang terpilih. Malam hari ini telah hadir bersama kita para kus milenial. Pertama sudah tidak asing lagi adalah kus miftah Maulana Habibur Rahman. Tepuk tangan untuk saya. Tepuk tangan. Yang di rumah dimanapun tepuk tangan. Dan satunya lagi adalah Kiai yang nyentrik, milenial, sekaligus. Dan punya radio. Punya radio, punya TV, punya restoran, punya rumah sakit. Punya istri yang paling penting. Punya istri. Beliau adalah Gus Yusuf Hundori. Tepuk tangan. Kata gue Yusuf, apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Saya ingin sedikit cerita tentang Borobudur. Saya kira-kira tahun 93-an ketika itu gedung PBNU masih dua lantai. Saya pernah sawan Gus Dur. Ketika diskusi banyak hal, kemudian Gus Dur memberikan pertanyaan kepada saya. Saudara Faisal, Anda tahu nggak tanda dari kebesaran Islam di Indonesia? Ya. Karena yang bertanya Gus Dur, lebih aman saya jawab tidak tahu. Putan kertas Gus. Lalu Gus Dur menjawab, Candi Borobudur. Saya bertanya kepada Gus Dur. Nah, hubungannya apa Gus? Tanda kebesaran Islam itu dengan Candi Borobudur. Lihatlah, umat Islam di Indonesia sebagai umat yang mayoritas, kita memelihara, merawat Candi Borobudur tempat peribadatan umat Buddha dengan baik. Bahkan kita ikut membanggakan kita memiliki Candi Borobudur. Maka disitulah letak kebesaran Islam di Indonesia. Bahwa kita meskipun mayoritas tidak semata-mata dan semena-mena menggunakan tirano mayoritas untuk menghina ataupun kemudian mengkerdilkan bangsa-bangsa lainnya. Pohong Islam menghina Buddha ya? Ya. Tinggal menghina Buddha yang sukses ya menghina. Ganti menghina Gus Yusof. Ganti menghina. Dan ini luar biasa malam hari ini. Spesial sekali. Dua tokoh yang sangat keren. Dua-duanya punya idola yang luar biasa. Ini cerita soal idola. Ketika saya dulu diundang di pondok Ora Aji-nya Gus Miftah, awal pertama kali perjumpaan saya dengan Gus Miftah. Follower saya ketika itu sudah 30 ribu ya di Instagram ini. Dan Gus Miftah waktu itu masih 15 ribu. Kita bersepakat untuk saling meng-endorse bahasa sekarang ini. Saya ingin membesarkan Gus Miftah, Gus Miftah juga membesarkan saya. Ternyata ikhtiar dari saya itu yang luar biasa. Saya berhasil menjadikan Gus Miftah ini follower 1,5. Sementara Gus Miftah tidak cukup berhasil bahkan gagal membuat follower ini saya menjadi 1,5 juta. Jadi baru sekitar 65 ribu saja. Itu menunjukkan sebetulnya... Sekjen lebih sukses ya? Barokannya ngeri. Barokannya ngeri. Ya pacar karena beliau sekjen saya hanya muhibin kan. Nah kita ingin mendapatkan pencerahan dari dua tokoh ini ya. Terutama dengan kita menghadapi masa pandemik. Covid-19 yang kita di Indonesia sekarang sudah masih di atas hampir menuju 300 ribu. Terkonfirmasi. Kemudian hampir setiap hari penambahannya 3 ribu, 4 ribu kasus. Dan berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Baik oleh presiden, satgas, gugus tugas, para gubernur, bupati, wali kota. Bersama-sama kita semuanya melakukan social distancing. Bahkan kita semuanya juga menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sama kalau ngundang ngaji Gus Miqtah ya, 3M. Betul, 3M juga ya. Madernuun Mas Miqtah. Apalagi yang ngundang BBNO, waduh. Pitung setengah M. Pitulungan setengah maksa. Jadi, kita ingin penjelasan ataupun pencerahan dari dua ini, terutama begini. Dalam senario terburuk, seandainya pandemik ini selamanya tidak akan pernah bisa hilang. Kira-kira kita sebagai umat yang beragama, yang harus selalu optimis itu, bagaimana mendapatkan situasi ini? Monggo. Monggo, saya ingin sepuh, Rian. Oke. Gus Yusuf. Kita disepuhkan ini. Asapnya ampuh. Ya memang, sampai hari ini kan belum ada yang tahu Pak Sekjen, sampai kapan pandemi ini berakhir kan. Sampai kapan pandemi ini berakhir. Maka, apa yang sekarang sering disebut dengan budaya hidup baru atau new normal atau apa, mungkin itu ya menjadi salah satu apa ya, salah satu yang harus kita lakukan. Ya. Budaya yang jelas kan, ini juga sekarang masyarakat sebetulnya budaya ini sudah ada dulu, yang namanya bersih-bersih itu kan kita sudah diajarkan sejak dulu. Ya. Tapi kemarin kita terlupakan, nah sekarang diingetin lagi kita untuk menjaga hidup yang bersih, yang higienis, ini salah satu upaya lahir itu. Ya. Tapi tidak bisa dinafikan, itu adalah upaya secara batin. Karena kita hati-hati boleh, tetapi tidak boleh panik kan. Ya. Ya. Kita waspada boleh, tetapi jangan ketakutan. Ya. Karena kalau ketakutan kita belum apa-apa, udah mati duluan gitu kan. Jadi ya tetap kita hadapi aja situasi ini dengan perasaan-perasaan yang ya kalau bahasa Gus Minta mungkin ya tetap senang, tetap happy. Happy. Ya. Karena dengan bahagia itu imun kita juga terjaga kan. Ya. Tetapi kita tetap sekali lagi hati-hati, kita tetap menggunakan protokol kesehatan, tapi jangan paranoid lah. Kosok pengajian terus dibubar gitu lah. Ya ya ya. Ya tapi masalahnya apakah mungkin menyelenggarakan pengajian ya di tengah pandemi begini? Ya Gus. Ya pengajian menurut saya kan ini ada dua hal, satu imunitas dan satu imanitas. Ya ya ya. Imunitas ini harus dijaga, imanitas juga penting. Karena kita punya keyakinan bahwa pandemi ini ada yang menciptakan dan pasti ada yang akan memberhentikan. Ya. Nah itu harus dijaga. Tapi memang pengajian Gus Minta ini luar biasa. Pengajian itu sebetulnya kalau kita-kita yang di kampung-kampung nggak apa-apa. Tapi kalau kedatangan beliau ini jadi wabah pengajiannya. Ya ini yang memang menjadi problem kan di situ. Pengajiannya nggak apa-apa. Tapi jangan kerumunan gitu kan. Ya 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 ya. Jangan-jangan kalau usah pengajian, lama-lama ada stempel baru. Apa itu? Presiden Corona. Jadi ya. Nah jadi berarti kita akan memasuki satu kehidupan baru ya. Ya. Jadi kehidupan baru itu artinya kalau nanti memang setahun, dua tahun memang ini ternyata pandemik ini juga belum berakhir. Sementara anak-anak sekolah itu tetap harus, kemasi juga harus gitu kan. Tetapi sebelum ke arah sana kan kita harus melakukan langkah-langkah utama dulu. Makanya ada PSBB, PSBM, PSBK. Tapi memang saya melihat pemerintah itu seringkali kebijakan itu membingungkan. Contoh beginilah, bahasa new normal itu Gus saya dari awal menolak. Ya ya ya. Karena menurut orang awam itu new normal, always normal itu. Ya ya ya. Jadi, dan ini selalu saja pemerintah melakukan kesalahan yang sama menurut saya. Satu, overlapping di antar kementerian itu sendiri. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan bagi saya tidak cekli lah itu. Ya ya ya. Kayak new normal, new real. Anyar, normal lagi waras. Berarti waras, anjaran lah. Berarti kemarin-kemarin kita nge-bentir gitu. Kemudian ditarik sama pemerintah, akhirnya beradaptasi dengan kebiasaan baru. Ya ya. Maka saya dulu pernah mengatakan begini. Yang selamat itu bukan yang punya duit. Bukan yang cerdas. Bukan yang kuat. Kalau memang yang kuat, derok itu kena loh. Ya ya, derok. Yang itu loh Gus, yang gede itu kena loh. Kalau memang yang sehat, dokter Indonesia sudah seratus lebih yang kena. Ya ya. Kalau memang yang hati-hati, pangeran calas juga kena. Tapi bagi saya kemudian yang bakal selamat itu adalah orang yang mampu beradaptasi dengan cepat dengan segala perubahan. Contoh begini, saya menisbatkan seperti kejadian perahu Nabi Nuh. Yang selamat itu yang mampu beradaptasi dengan ajaran Nabi Nuh. Maka istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh namanya Kanan. Walaupun orang dekat dengan Nabi Nuh tidak selamat. Karena tidak mampu beradaptasi dengan kebiasaan yang dibawa oleh Nabi Nuh. Yang menjadi persoalan sekarang adalah seberapa jauh orang Indonesia itu mampu beradaptasi. Karena nyayalan, Gus. Kayak new normal itu ya menurut orang Indonesia. Weh normal apa ya? Weh dumbar. Ya ya. Tapi begini ya. Ngomong-ngomong soal selamat tidak selamat. Itu kan tidak berarti orang yang meninggal karena Covid itu dianggap tidak selamat dalam pengertian secara keimanan ya. Ya. Ini juga harus didudukan Gus. Karena kan ini seolah-olah sekarang orang kalau kena Covid ini kemudian aib. Ya bukan aib. Ya kan bukan aib ya. Artinya pengertian selamat dalam definisi prahunuh itu gimana Nabi Nuh itu? Jadi apa namanya? Beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Ajaran Nabi Nuh itu kan berarti ajaran yang menurut orang ketika itu. Ketika itu. Ketika itu kan juga ada yang kebaru. Ya ya. Dan ternyata yang kemudian selamat yang mau beradaptasi dengan apa yang dibawa Nabi Nuh. Nah, kayak corona ini kan juga satu hal yang baru. Satu hal yang baru. Dan sekarang kan bahkan ada meme. Jadi corona bisa menunda haji, bisa menunda umroh, tapi tidak bisa menunda pilkada itu kan. Tidak bisa menunda pilkada itu. Padahal yang minta nunda banyak termasuk PKB. Eh kok PKB? PBNO gitu. Ya gara-gara ketemu ketua PKB. Jadi orang sekarang itu mau nggak mau dituntut seperti umatnya Nabi Nuh. Yang mampu beradaptasi dengan Nabi Nuh. Ya melu. Karena hari ini kita hidup di satu zaman di mana orang kentut itu lebih dihargai daripada orang batuk. Jadi kalau hari ini saya ngentut, mungkin mungkin dibiswidok. Wah bosok gitu. Tapi kalau saya bersin, Melayu apa ini. Kembalik-balik sudah ya. Jadi harusnya seberapa jauh kita mampu beradaptasi. Karena ini susah, merubah mindset ini susah. Tapi yang tadi disampaikan Pak Sekjen ini benar Pak Sekjen. Jadi memang ada stigma di masyarakat bahwa yang terkena covid ini menjadi aib. Dan harus dikucilkan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang juga harus diluruskan. Karena secara medis itu bukan aib dan sangat-sangat mungkin disembuhkan. Tingkat kesembuhannya tinggi. Yang kedua juga secara agama ketika kita kena musibah dan kita bisa menerima. Itu malah bisa jadi kifarot. Kita bisa jadi lebur dosa. Jadi kalau yang banyak dosa-dosa, maka pandai corona. Kalau korona, dosa hilang. Ini kan kemutian yang luar biasa kalau kita bisa menerima dengan ikhlas. Dan kondisi ini dialami bukan hanya Indonesia. Tapi lebih dari 215 negara di seluruh dunia. Bahkan dua tanah haram saja. Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawarroh. Itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk peribadatan seperti waktu kita normal dulu. Bahkan penyelenggaran ibadah haji kemarin dibatasi hanya seribu orang saja. Kemudian kita juga melihat pembatasan-pembatasan jemaah yang sangat-sangat diperketat. Artinya situasi ini adalah situasi yang memang di luar dugaan kita ya. Kita kan dulu pernah, kadang-kadang ketika saya umroh juga, kadang-kadang berpikir ya. Kapan sepinya? Kapan sepinya gitu ya. Bahkan ketika tanya itu kepada berapa kiai, ya kiai bisa mengatakan, Tanda-tanda kiamat itu nanti kalau sudah tidak ada lagi orang yang tawaf di Ka'bah. Nah ini kan sekarang situasi ini terjadi nih. Kira-kira apa ini harus kita lakukan ini Gus? Kita harus melakukan pertaubatan global, menjadikan momentum ini sebagai media untuk lebih takrub kepada Allah. Atau bagaimana nih Gus? Kalau saya yang pertama, ya balik marang ke setiap Allah. Saya sering mengatakan begini, Orang Islam itu seharusnya kalau kena masalah, jangan seperti seekor anjing yang dilempar kerikil. Asuh kayak jendak diantem watu, itu yang dihoyak, watu nih. Bukan yang lempar. Saya tahu betul ya, karena tanggokku asuh, kpengeng wasuh gitu. Jadi kalau ada anjing itu dilempar kerikil Gus. Saya itu kan sering kalau masuk itu tak lempar. Yang dihoyak itu bukan yang lempar kerikilnya. Kerikilnya? Kerikilnya, yang dikejati kerikilnya. Seharusnya hari ini kita jadi orang Islam. Asli itu ya? Saya nggak pernah itu sebenarnya. Besok main kita masajen, antem kasu. Itu kalau dilempar kerikil itu sama anjing. Yang digudak itu bukan yang lempar, tapi kerikilnya. Kerikilnya ya? Seharusnya jadi orang Islam itu menghadapi masalah seperti hari ini. Ketika kita dilempar, dikasih masalah oleh Allah seperti Corona ini. Seharusnya jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil sama cewek cantik. Yang dikejar siapa? Ya yang lempar. Bukan kerikilnya. Maka kalau kondisi seperti ini hari ini, Ketika kita dikasih masalah oleh Allah, seharusnya kita tidak fokus kepada masalahnya. Tapi fokus kepada sang pemberi masalah. Siapa? Ya Allah. Yang menjadi persoalan hari ini, kita malah lalika rugi setia Allah, malah memfokus dengan Corona ini. Maka saya sering mengatakan, berdoa lah kepada Tuhannya Corona. Supaya Corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara Corona kita kehilangan Tuhan. Ya. Kalau saya kira-kira begitu lah. Mau nggak, Pak Yusuf? Ya kurang lebih sama saja. Memang, tetapi tadi kita juga harus ada upaya-upaya secara lahiriah. Secara lahiriah bagaimana kita menjaga tadi protokol itu. Karena hari ini gini, hari ini semua orang mungkin bisa bicara tentang Corona. Dan semua orang hari ini merasa menjadi ahli. Ya ya. Sehingga kadang berbicara dari sisi agama, dari sisi apapun. Medis, dari apa. Tapi apapun kalau kita ngomong itu kan, imam kita hari ini kan medis. Ya, kalau di tataran lahiriah. Betul, betul. Ahlinya ya. Makanya saya sering mengatakan ikutlah pendapat ahli, jangan ikutan orang yang ahli berpendapat. Kalau ahli berpendapat, wawang nung medsos sih kabih ahli berpendapat juga. Ya, setelah kita ikut pendapatnya ahli, maka sekarang mari kita kembali tadi kepada ikhtiar yang nyata tadi kepada Allah. Jadi ada Corona ini kan banyak PHK. Setelah-setelah kita sekarang banyak yang kesulitan secara ekonomi. Oke, ibaratnya orang manggung. Tuh. Termasuk jenengan ini. Waduh. Berapa yang di-cancel berani? Saya sampai Oktober 560. Waduh. Jadwal. Tinggal dikalikan saja. Itu kalkulator yang ada yang berkira-kira-kira. 560 jadwal hilang. Cancel semua. Mau manggung saja dibubar. Ini kan masjid di beberapa tempat yang memang zona hitam, zona merah itu tutup. Seperti Jakarta hari ini banyak yang tidak boleh lagi kan? Mal-mal juga banyak tutup. Gereja juga banyak tutup. Termasuk lokalisasi juga banyak tutup. Sekarang buka di Sudjatan. Dengan standar Covid. Saya di lokalisasi, Sudjatan itu sudah dari 2 bulan yang lalu sudah buka. Walaupun tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Sudah buka. Ya, standar Covid-nya seperti yang lain disitu. Cuman 3M. Tapi aku mikir, lokalisasi menjaga jarak. Ini kan Gus Mita kita kenal ya. Ashabul Cafe ini. Beliau juga rajin berdakwah ke kafe-kafe. ke diskotik-diskotik ya. Dan melalui kesempatan ini kita ingin kembali menyegarkan ingatan kita kepada model dakwah yang unik dan antik dari Gus Mita ini. Masih banyak orang ini Gus yang masih penasaran Gus. Cerita-cerita dari lokalisasi ya Sarkem ya yang sering dikunjungi oleh Gus Mita ini Gus. Mungkin sering ketemu mereka yang sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Atau mereka yang ingin kembali tapi susah. Bisa diceritakan disini Gus. Saya justru terakhir-terakhir ini banyak DM dari orang non muslim. Orang non muslim yang kebetulan juga kerja di tempat seperti itu. Tempat seperti itu. Saya kemarin terakhir podcast sama mantan Elsie. Elsie itu ledisket. Apa Elsie apa? Ledisket. Jadi kalau di panturan namanya PK. Pemandu karaoke. Atau kalau di daerah Jawa Timur bagian sini namanya PL. Pemilih lagu. Atau bahasa yang paling tren namanya PURL. Perempuan relatif usel-usel. Itu mereka kerjanya di pusat kesenangan mas-mas. Karena mereka kerjanya cuma mewarnai Gus. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Jadi saya malah banyak mendapat DM sekarang itu dari teman-teman non muslim. Yang akhirnya tertarik untuk belajar Islam gara-gara citra Islam yang menurut mereka menyenangkan dengan kajian-kajian di tempat seperti itu. Bahkan ada yang masuk Islam juga jangan-jangan. Saya dari jalur itu sekarang cukup banyak. Mereka rata-rata ketika kemudian datang ke pondok atau ketika saya tanya itu, ya karena kaget saja. Bahkan di beberapa tempat itu saya membawa pendeta untuk ikut di tempat yang sama. Karena saya yakin tidak semua orang Islam ada di situ. Dan kalau ngomong itu, mereka juga kena imbasnya. Kalau ngomong Corona dan macam-macam itu. Pendapatan mereka juga menurun. Makanya saya bilang sama mereka, Kalau kalian tidak punya uang, banyak tagian dan macam-macam, silahkan datang ke pondok saya. Dibayar bahara. Ayo nangis bareng. Nangis pedosu saya. Dan Alhamdulillah mereka malah justru kesadaran untuk mengaji. Itu semakin tinggi hari ini. Dari mereka ya? Anak-anak sarkom, lokalisasi. Masih terus komunikasi ya sama mereka? Terus. Yang paling lahir adalah doa untuk laris. Penglarisannya itu. Ada doa penglaris ya? Ya mereka biasa minta doa untuk laris. Oh, kepanjangan ya? Iya. Terus apa yang dihijat saya? Ya saya bilang, Mereka bilang begini, Ya Allah muka-muka malam ini tamu saya banyak tur dermawan. Tahu-tahu Mas Imam datang. Imam itu dulu ya? Oh, tapi bikin penyuluan. Oh iya penyuluan. Apa namanya salah satu hikmah Corona Gus? Jadi kesadaran beragama ini malah menaik loh. Malah menaik. Termasuk di tempat-tempat seperti itu. Ini saya baru sebulan di Sarkem itu sekarang permintaan mereka sangat tinggi. Saya besok rencana itu ada ngaji di sana sekaligus bagi sembahku. Bagi sembahku untuk mereka itu. Jadi saya pikir kalau saya dari dulu cuma ngomong tok di tempat seperti itu, tak pikir efeknya nggak sebesar sekarang. Tapi ya saya ya usul ya kudu uwul gitu. Ya ya. Nah Gus Usup ini kan juga, beliau juga mengasuh pondok pesantren yang santrinya mungkin puluhan ribu ya kalau dijumplahkan itu ya. Kondisi Covid kayak gini bagaimana Gus? Ya pesantren hari ini. Ya ini kan bagaimana itu apanya? SPP-nya atau? Ya macam-macam. Kan pasti santri banyak yang tidak bayar SPP. Pas santri mau masuk, itu kan sudah empat bulan wali santri nggak pada kerja. Wali santri nggak pada kerja. Kita terus terang juga ngoprak-oprak. Udahlah sekali yang penting berangkat. Semua yang penting tekan pondok, kalau dipondok ya ya tadi nangis bareng, makan bareng gitu kan. Nangis bareng, makan bareng. Dan Alhamdulillah, kalau di kerja sih kita relatif semua sudah masuk. Tentu dengan kondisi Covid ini, ya semua harus kita pick up. Kesiapan kitab. Ini Alhamdulillah keluarga saya ada yang jualan kitab, ya sekarang dibagi dululah. Nanti kalau ada rezeki ya baru mereka bayar. Yang penting semua masuk. Karena ketika waktu itu lebaran saja belum buka, ini wali santri sudah mendesek. Supaya balik ke pondok? Supaya balik ke pondok. Karena anak-anak di rumah sudah 3 bulan. Dulu kita pulangkan sebelum masanya kan. Mereka merasa direpot ya kalau anak-anak di rumah ya? Iya, bukan kok supaya anak cepat ngaji. Iya. Mendang makan yang pondok wajah. Jadi anak itu kalau jauh dari orang tua itu kan dikangenin. Iya. Tapi begitu pulang seminggu, menyumpeki. Nyumpeki. Mereka sudah mendang, mendang, mendang. Ini kadang-kadang kita juga berpikir, ini anaknya dipondoknya apa dibuang. Orang pulangnya ada di karaoke, ada diweseli. Sama halnya hikmah sekarang anak seluruh sekolah di rumah. Sekarang orang tua baru tahu bahwa mendidik anak itu susah. Setiap kelas sudah matang puluh. Di rumah, saya akan mengajari Pancasila secara pertamanya, Kak. Ramung Rampung. Makanya kalau kemudian dulu ada anak sekolah dikerasin sedikit sama gurunya, dilaporkan polisi, sekarang baru tahu rasa. Iya. Ternyata orang tua yang tidak sabar mendidik anaknya di rumah sekarang di tengah-tengah pandemik. Keraso gara-gara covid. Kita sering melihat kan ada kekerasan. Bahkan ada yang sampai meninggal. Karena mendapat kelakuan kekerasan dari orang tuanya. Iya kan? Bahkan ospek Zoom saja sekarang ada kok. Orientasi itu. Dan itu bikin masalah baru malah. Iya. Nah jadi situasi seperti ini dari segi pendidikan kita terpengaruh. Gak cuman ekonomi jenis ya? Iya. Dari kemudian orang dari kesehatan sangat berpengaruh. Lalu kita akan melihat masa depan kita ke depan itu seperti apa. Nah untuk itu kita mungkin dari Gus Miftah dan juga Gus Yusuf ya. Hikmah-hikmah yang paling penting ini. Menghadapi situasi yang kita gak pernah tahu ini akan berakhir kapan. Ini seperti apa nih Gus? Kalau saya selalu mengatakan apa? Bukan ombaknya yang besar tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar tetapi iman kita yang terlalu lemah. Terlalu lemah. Jadi kalau sampai kapan? Saya kemarin ketemu Pak Erlangga itu, Pak Menko itu. Pak sampai kapan? Ya sampai 2021 barangkali masih seperti ini Gus. Masih seperti ini. Berarti masih ada setahun lagi ini masih? Ya masih seperti ini. Dan bos sampai kapan itu loh? Kalau Gus Yusuf kira-kira sampai kapan Gus? Ya sampai berhenti dengan sendirinya. Tapi kan kita yakin bahwa Allah itu memberikan ujian sudah diukur dosisnya. Kekuatan kita seberapa Allah pasti paham itu. Jadi kalau kita ibaratnya anak SMP gak bakalan dikasih ujian SMA kan? Jadi kita meyakini itu tidak ada takaran yang berlebihan tadi Gus Yusuf kira-kira itu. Dan situasi pandemik ini ya, banyak para mujahid kita, para tenaga kesehatan, para dokter, dokter yang mereka itu luar biasa. Bahkan juga banyak tadi sudah ratusan dokter yang meninggal. Kita doakan tentunya mereka-mereka itu, beliau-beliau itu adalah para mujahid agung yang insya Allah Allah akan menempatkan di tempat yang terbaik. Dan para keluarganya mudah-mudahan diberikan ketambahan dan kesabaran. Tapi gara-gara ini, Jen, saya semakin buang gue dengan kaya-kaya kampung Gus. Kaya-kaya kampung kita itu banyak yang tidak masuk kartu prakerja. Padahal kalau ngomong dampak, mereka salah satu yang terdampak banget. Masa kita tahlilan, yasinan juga tidak ada kok. Tapi sampai hari ini saya belum pernah mendengar kaya-kaya kampung itu demo gara-gara tidak masuk kartu prakerja. Dan kaya-kaya kampung itu sampai hari ini walaupun mereka tidak masuk. Karena mereka itu menjaga muru'ah juga. Nah, itu yang luar biasa. Makanya orang-orang seperti kita itu kalau mau bengkak ke dunia ya isin sama beliau-beliau itu. Ya, Gus Tur dulu kan pernah juga menyampaikan Indonesia itu mau diantem krisis seperti apa ya. Insya Allah masih bisa selamat. Masal masih ada tiai-tiai kampung tadi. Betul, betul. Yang setiap malam bermunajat, beliau tiap malam menangis, beliau tiap malam sambat kepada Allah. Dan tidak pernah menghitung, ini saya sambat followernya berapa? Ya, jadi kalau cuma setahun, setengah, dua tahun, 65 ribu itu usapik banget. Sambat bendino itu tidak pernah menghitung kenaikan follower tiap hari. Jangan menghitung saya 1,4 dan 65 ribu itu. Itu rukul ikhlasnya nggak ada gitu. Banyak juga muslimat, ibunya-ibunya di kampung yang tiap hari puasa. Itu kan muasani Indonesia. Tapi mereka nggak pernah minta diakuin, saya udah bekerja untuk Indonesia, saya akan menyelamatkan Indonesia. Nggak pernah declare, kami ini komite penyelamatan Indonesia. Bukan pernah ya? Padahal dongwannya mendino ya? Dungwannya mendino lah, saya ini yang merata dongwo malah declare kasih. Ah, malah menghitung sebuah follower. Jadi gini Jen, kalau followernya belum sukses, bersabarlah, berdirilah. Karena sesuatu yang besar itu berangkat dari kecil. Kata Ma'erot. Ada ibu-ibu yang kemarin sempat WA ke saya. Gus, tolonglah disampaikan ke Pak Ganjar, ke Pak Jokowi, agar sekolah itu segera buka. Memang kenapa bu? Anak saya itu di rumah, kalau hari ini nggak sekolah, itu selamat dari virus corona. Tapi? Tapi anak saya sekarang terpapar Gus, kena virus pornografi. Gara-gara itu ya? Setiap hari, megangnya gadget, youtube, dan lain sebagainya. Ini juga dampak. Sekarang banyak anak-anak yang juga terpapar soal pornografi. Yang lebih bahaya lagi, dalam situasi pandemi ini juga banyak yang terpapar radicalism. Maka kita memang berharap Gus Mehta ini bisa di-cloning banyaklah. Karena dalam situasi pandemi ini banyak sekali sekarang muncul kelas-kelas baru di grup WA. Kajian-kajian di grup WA, kajian-kajian di grup-grup medsos. Kesadaran beragamanya naik. Kesadaran beragamanya naik itu ditangkap. Ketika kesadaran orang naik, orang pada bingung, gelisah, ditangkap oleh sebagian kelompok yang justru overdosis. Apapun kalau overdosis nggak bagus. Apapun kalau overdosis nggak bagus lah. Termasuk overweight, itu nggak bagus. Ya, ya, ya. Kalau di kamera, overweight ini. Overweight ini, bagus. Makanya saya dulu pernah menyampaikan begini, Gus. Saya sempat viral itu. Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Dan kelompok-kelompok itu hari ini memang luar biasa. Memanfaatkan gadget karena memang musimnya musim virtual seperti ini sebagai jalan untuk dakwah. Orang-orang seperti kita itu ketinggalan. Maka saya dulu, kenapa kemudian ketika ditanya, kenapa sih Gus harus dibuat happy, relax dan menyenangkan itu? Ya, supaya mereka mencari kesenangan bukan di luar pengajian, Gus. Jadi kalau banyak figur-figur agama itu menyenangkan, maka mereka tidak akan mencari hiburan di luar itu. Kenapa mereka mencari hiburan di luar itu? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan ketika ngaji. Kayak saya bilang, orang yang datang ke klub malam, ke dunia hiburan itu orang senang atau orang susah. Pasti orang susah. Maka kenapa klub malam disebut dunia hiburan? Karena mereka menghibur diri di tempat itu. Pertanyaan saya, kenapa mereka mencari hiburan di tempat dunia malam? Karena mereka tidak terhibur di pengajian. Kenapa mereka tidak mencari kesenangan di klub malam? Karena mereka tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Ini tradisi ahlu sunnah, pengajian-pengajian yang menyenangkan. Saya kemarin bilang begini, ada yang DM saya begini. Karena orang kita, kita perlu ngomong. Kamu itu tidak usah mengaji. Saya bilang, kenapa? Kita mengajikan minimal kelasnya kuduni seperti Gus Bahak. Saya bilang, idealnya kita semuanya seperti Gus Bahak. Tapi gula uang kaya Gus Bahak itu gak tenang gitu. Yang punya maziah seperti beliau itu. Dari 200. Dan kalau semua daing ngaji kudungan ini ngalim kaya Gus Bahak. Seberapa banyak medan ngaji yang akhirnya tidak tersentuh. Makanya menurut saya, untuk dakwah tidak harus nunggu ngalim. Kalau harus nunggu ngalim Gus, akan semakin banyak kemudian orang-orang terpapar hal-hal yang tidak jelas. Makanya sebetulnya tugas kenabian ya, meneruskan risalah itu, Kanjeng Nabi kan pernah dauh. Sampaikanlah dariku, meskipun satu ayat ya. Nah, jadi sebetulnya semua orang, semua netizen itu punya peluang untuk berdakwah. Jadi tidak harus ngalim maksudnya. Misalnya apa jihad di dalam sosial media itu? Ya, kalau dalam Qur'an disebutkan, Ud'u'u'ilasabili robika bil hikmati wal mu'idotil hasanah. Setelah dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Kalau kita tidak bisa menyerukan, ya sekarang memberikan like. Jariah subscriber lah. Ya, jariah subscriber, jariah like, memberikan komen yang baik. Kemudian men-share postingan-postingan dakwah yang baik lah. Sebetulnya kita sudah bisa menentukan baik. Itu sebetulnya sudah melakukan berdakwah. Kalau saya dulu itu anda sering ngerti, Gus. Ngalim jelasin enggak. Soleh apalagi penjilaan. Tapi kenapa kemudian keberanian itu muncul? Saya ingat itu dalam surat Yasin itu, Waja'a min aksol madinati rojuli yasa. Ini betul-betul dalil yang saya pakai untuk akhirnya menempuh jalur hari ini. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki dengan tergesa-gesa gitu kan. Yang saya nanya beberapa lagi, yang dimaksud rojul di situ ternyata namanya Habib Surah Anajar. Dia tukang tebang kayu. Habib Surah Anajar, dia tukang tebang kayu. Tapi kematian si rojul ini ternyata ditangisi malaikat. Padahal dia bukan nabi, bukan wali, bukan giyai. Tangisi malaikat. Ketika saya tanya sama guru saya, kenapa guru kok ini nangis? Ternyata si rojul itu punya satu kelebihan. Ngajak orang. Ngajak orang untuk ngaji kepada para nabi dan para rasul. Ngajak aja itu? Ngajak aja itu. Kalau ada pengajian kepada Gus Yusuf, ayo melu. Kalau ada pengajian kepada Pak Kesait, ayo melu. Cuma dia nggak mau ulang, cuma ajak-ajak. Hari ini kemudian kalau kita punya medsos, Kalau seandainya Gus Yusuf posting tentang hikmah bulan sahban itu. Anda tidak bisa menghentikan kayak Gus Yusuf. Tetapi anda bisa menjadi rojul ini. Memviralkan apa yang disampaikan oleh Gus Yusuf. Anda termasuk golongan dari rojul ini. Ternyata dia bukan nabi, tapi malaikat nangis. Ares bergetar ketika dia mati. Mengajak aja uang supaya gelem ngaji. Saya bilang begini, aku menjadikan penampilanku. Packaging itu menyenangkan. Supaya orang tertarik ngaji. Lalu gelem ngaji. Ayo, Soan Gus Yusuf. Ayo, Soan Gus Baha. Ayo, Soan Giai Said. Tapi kan butuh orang seperti saya, SPA. Saya harus promotion akhirat. Jadi dikawai menyenangkan. Begitu orang tertarik, ke depan saya beberapa kali. Saya senang sekali Islam Gus. Saya ingin ngaji. Dilar surga ya? Kuluh ke Daswan Sinten. Saya arahkan ke Tegarajul. Saya arahkan ke Pelosok. Saya arahkan ke Gusbak dan lain sebagainya. Cukup saya menjadi marketing. Jadi saya itu tergerak dengan rojul itu Gus. Awalnya cuma itu top. Kalau seperti Gus Mifta, kita paham posisinya menjadi marketing. Sekarang ini yang repot banyak orang yang kelasnya marketing, tapi sudah merasa menjadi dealer. Ini yang repot. Dan marketing itu merasa dealer ya? Kayak dealer. Akhirnya dia juga membunuh yang lain. Ini tokonya jelek. Ini menjelekan yang lain. Dan ini sebagainya. Dalil tadi, Balihku ani walau ayah itu benar. Di satu sisi bahaya ya Gus ya? Tapi di satu sisi, kuncinya apa? Jangan berhenti belajar. Itu kan? Karena walaupun cuma satu ayat, juga harus dipahami betul. Iya. Kalau dia hanya berhenti di satu ayat kok yang dia jual itu hanya walang tardo angkal yahudu wanasor. Walang nasor, harampung. Akhirnya akan Allah wakbar terus. Tidak ada berhentinya gitu loh. Sementara ayat yang lain dia tidak mau mempelajari. Iya. Tapi kan prinsipnya dakwah itu kan mengajak yah. Jadi kalau kita itu men-share, itu kan pada dasarnya sudah mengajak. Dan itu cara yang paling sederhana hari ini. Karena saya sering melihat itu loh. Ngendekan-ngendekani Gus Yusuf, Koyogus, Kawusar, dan macam-macam. Itu bagus itu loh. Tapi ternyata belum bisa kemana-mana karena orang-orang ini belum mempunyai kesadaran ini. Maka yang pernah saya sampaikan di PBNO itu ketika saya membaca, Al-Yaw Manakhtimu Ala Afwaihim Watukalimuna Aedihim Watasjadu Arjulum Bimakanu Yaksibun. Saya mendapat pemahaman itu ketika naik pesawat, Gus Yusuf. Jadi saya pulang dari Taiwan, saya mikir, Kenapa kok yang berbicara tangan, yang menjadi saksi kaki? Kok bukan mulut? Karena hari ini baik dan buruknya orang itu akan terlihat dari jempolnya, Gus. Orang sekarang bisa berbuat buruk dengan medsosnya. Dengan memposting, membuli, menghina orang hanya dengan menggunakan jempolnya. Tapi juga dengan jempol ini kita bisa banyak memberikan manfaat ketika kita share hal-hal yang bermanfaat dari para kiai. Contoh begini, kita ngaji dengan Kiai Said. Tidak mungkin kiai Said itu mainan gadget. Orang-orang yang mendengar fatwanya kiai Said, Ini yang berkewajiban. Ini yang berkewajiban. Dan ini hukumnya wajib. Kalau bisa, PBNU membuat fatwa. Ngeser, ceramanya kiai, hukumnya wajib. Iya, 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 iya. Tiga e-fatwanya kiai. Sebagai basur Masael ya. Sebagai basur Masael itu. Jihad hari ini kan jihad bil medsos. Bil medsos. Maka saya bilang, jadikan medsosmu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Tuhanmu. Jangan kamu jadikan medsosmu sebagai wasilah untuk mendapatkan murka Tuhan. Iya, iya, iya. Nah Gu Susup di pesantren sudah menerapkan itu Gus ya. Apa artinya? Memberikan satu silabus dan edukasi tentunya kepada para santri. Bahwa jihadmu yang terbaik hari ini salah satu yang paling mudah dikerjakan adalah oleh sosial media. Iya dengan sosial media meski. Santri itu boleh bawa HPnya? Iya gini. Kalau santri memang tidak boleh bawa HP. Oh tidak boleh bawa HP? Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh. Kalau yang masih fokus belajar tidak boleh bawa HP. Jadi 10.000 santri itu katakan begitu itu semua tidak pakai HP? Tidak pakai HP. Tidak pakai HP. Cuman ada santri yang dengan sekolah yang memang jurusannya multimedia, jurusannya broadcast. Itu anak-anak yang bawa HP, bawa laptop. Hanya diberikan ketika dia... Tertentu saja ya. Ya, tugas. Nah pemahaman seperti itu yang sering kita sampaikan justru kepada para alumni. Para alumni untuk ayo kita sekarang melek gadget. Tidak hanya untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi, tapi gadget ini juga bisa cari pahala gitu kan. Dan juga santri yang persiapan mau mukim bahasanya. Santri yang mau pulang itu kita kasih pemahaman tentang sosial media gitu. Tapi kalau yang di dalam memang bersih. Sama sekali ya? Sama sekali. Tidak ada HP. Tapi itu tidak berhandphone itu... Kenapa guys? Kan sebuah tututan sekarang ini. Karena anak-anak ini masih labil. Itu satu. Masih labil dan anak-anak ini masih butuh fokus. Butuh fokus untuk belajar, untuk ngaji gitu loh. Apalagi yang dengan sekolah ini kan juga terpecah. Antara ngaji dan sekolah ini. Apalagi kalau kemasukan HP. HP ada manfaatnya. Tetapi juga ada madorotnya. Tinggal tergantung kapan dan siapa yang megang kan. Nah kita melihat bahwa kalau santri masih fokus ngapal ke alfiah. Fokus ngapal ke curmiah dikasih HP ya. Ambiar. Ambiar. Ambiar itu. Kalau lagi ngapal ke alfiah. Tahu HP. Itu jadi. Allah yang menguatkan. HP yang mengambiarkan. Dan kita juga... Tapi memang gini ya. Lanjutkan Gus Yusuf tadi. Kalau kita lihat traffic pengguna medsos itu Gus. Itu memang rata-rata di usia milenial. Maka kemudian saya itu dapat jawaban. Kenapa dakwah ahlu sunnah itu di kalangan milenial itu kalah. Karena memang usia-usia milenial di orang kita itu rata-rata masih tinggal di pesantren. Yang mereka belum boleh bawa HP. Sementara kelompok minhum itu kan tidak di pesantren. Maka mengakses medsosnya lebih banyak. Ternyata jawabannya itu. Kenapa kalau kita hari ini salah satunya ketinggalan di masalah medsos itu. Dan itu kan trafficnya kelihatan ketika pas liburan pesantren. Bulan Ruah, Ramadan, Sawal itu santri libur itu pasti naik. Followernya para kia-kia itu pasti naik. Karena mereka punya kesempatan untuk molo. Ya jadi menarik sekali ya tadi yang disampaikan oleh baik Gus Miktah maupun Gus Yusuf. Bahwa sebetulnya tinggal keinginan kita yang kuat untuk bersama-sama menyebarkan kebaikan. Karena Islam sebagai agama kebaikan tentu menjadi tugas kita untuk bersama-sama menyebarkan dan menyebarkan kebaikan. Nah sekarang ini data dari Pew Research Center di kalangan pelajar itu 4% dari kalangan pelajar itu mereka terpapar radicalism. Di tengah situasi ini masih saja ada yang meletakkan Islam itu dengan cara-cara yang keras dengan wajah yang garang sehingga menimbulkan orang itu bukannya dekat dengan Islam malah menjauh dengan Islam. Kus Miktah ini saya kira salah satu contoh yang sangat baik sekali. Kalau dulu zaman para awliya dulu ada di Indonesia ada Wali Songo kita kenal ada Sunan Kali Jogo. Perdebatan antara Sunan Kali Jogo dengan Sunan Giri itu juga luar biasa soal menerapkan dakwah melalui budaya. Sunan Giri itu kan adalah salah satu Sunan yang memang kekeh kuat soal fikih. Sementara Sunan Kali Jogo itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka budaya itu bisa menjadikan infrastruktur di dalam berda'wah. Saya sampai punya si Iri Sunan Kali Jogo tentang dakwahnya Sunan Kali Jogo itu. Moga bis. Onokalane dakwah kelawan budaya, umpamane koyo Sunan Kali Jogo. Pituturim lebuati orakroso, tuntunan agomo biso diamalno. Itu saya ajarkan ke santri saya ya. Iya, iya, iya. Terus terakhirnya pakai solawatan ya. Salawatan. Da'i matam bidawami mulkilahi. Ya Allah, luar biasa. Dan saya kira, ya layak lah ini ke Gus Wittah kita sebut sebagai Sunan milenial ini ya. Bukan, kalau saya pernah di Hongkong itu mbak-mbak Kung Yan. Kalau di sana saya disebut presiden Kung Yan. Kung Yan itu apa? Kung itu ART di sana. Asli rumah tangga. Kalau saya masuk ke Hongkong itu kaosnya presiden para Kung Yan. Mereka manggil saya wali Youtube. Wali Youtube. Wali Youtube. Karena tontonan mereka ketika bekerja itu ya cuman dengerin Youtube. Dengerin Youtube ya. Di dapur, di setel ya. Dan potensi di sana, inilah kenapa kok saya itu tetap meluangkan waktu untuk ke Taiwan, ke Hongkong. Ternyata banyak majikan itu Gus. Gara-gara melihat akhlak yang bagus dari para Kung Yan ini. Itu akhirnya banyak juragan yang masuk Islam. Saya pernah beberapa kali ngislam ke orang di sana seperti itu. Karena saya sampaikan kepada mereka, Duk, orang non-Islam itu tidak membaca kitabmu, tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam itu melihat akhlak dan perbuatanmu. Betul-betul. Maka kalau kamu pengen mensiarkan Islam, gampang. Jadikan akhlak dan perbuatanmu akhlak yang menyenangkan. Ya, jadi ini ngomong-ngomong soal dakwah ala Kiai-Kiai NU ya. Yang mengajarkan Islam yang ramah, bukan yang marah. Itu luar biasa. Saya sendiri ketika ngantor di PBNU. Satu hari saya pernah jam 10 pagi ngantor. Kedatangan seorang bule dari Lituania. Dia salah satu CEO di Jakarta. Datang ke PBNU. Do you speak English? Yes. Terus lalu itu dia mengatakan, Saya ini tertarik dengan Islam. Dan saya itu tertarik dengan NU. Karena ternyata para Kiai NU dan NU ini mengajarkan Islam yang betul-betul menyenangkan, menyejukkan. Terus mohon saya dibimbing untuk membaca dua kalimat syahadat. Lalu saya bimbing itu membaca dua kalimat syahadat dengan bahasa Inggris ya. Dan saya kira peristiwa kayak begini saya ketika ngajir di tempatnya Gus Miftah juga. Banyak itu yang betul ya. Saya kesana itu ada 10-20 orang. Masal. Saya punya pengalaman manarik itu dua yang menurut saya sampai hari ini saya terengiang. Yang pertama Mbak Vivi dari Jerman. Jadi dia orang Indonesia tapi sudah lahir di sana. Itu dia dulunya Atheist Gus. Tapi KTPnya Katolik. Tapi sebenarnya dia Atheist. Enggak pernah dengan Tuhan. Datang ke Jogja DM saya. Dia bilang, Gus I will to be Muslim. Terus saya tanya, agamamu dulunya apa? Atheist. Atheist. Menurut dia itu, Islam itu agama yang kotor lah. Wah, nggak jelas. Lah, dia itu masuk Islam hanya gara-gara saya berbicara soal indahnya kematian untuk orang Islam. Apa, Gus? Cerita apa itu? Dia pengen kemudian tertarik, pengen mati secara Islam. Apa yang Gus Miftah ceritakan soal indahnya? Saya cuma ceritakan soal turi-turi putih. Turi-turi putih itu. Turi-turi putih, siro kafe atau turi wong puye ilus mati dibuat. Dilakukan, lakukan, lakukan, lakukan. Turi-turi putih itu dilakukan, dilakukan. Oh, ini nggak ada sawerannya. Tapi perlu ini Gus Miftah udah lama nggak, nggak manggung. Nggak manggung, makanya ini. Jadi siapa suarannya bales? Mengobati. Tenang, Gus. 5 ribu dolar Gus. Masuk apa maksudnya. Kalau perkasan sama Mas Imam itu, ini bayarannya bukan dolar. Iya, betul. Yen, matawang Jepang. Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Jadi saya waktu itu merangkai tentang turi-turi putih. Iya, iya. Ono cenere ti bo nyemplung boiro kembange opo. Boiro, boiro, boiro kembange opo. Nah ternyata si Vivi ini Gus. Walaupun dia tinggal di Hamburg. Di Hamburg. Itu dia tahu bahasa Jawa. Karena hasilnya Sulu. Iya, iya, iya. Dia, japri saya, kenapa anda ingin masuk Islam? Dia bilang habis nonton pengajian saya tentang turi-turi putih. Iya, iya, iya. Dia penjelasan turi-turi putih itu menurut dia masuk akal. Akhirnya dia datang jauh-jauh dari Hamburg satu keluarga. Saya masih ingat saya dibawakan kaos munceng. Dua kaos. Iya, iya, iya. Dan dia akhirnya minta bisa aturkan di kondoknya. Satu lagi dari Jerman, eh dari Australia. Tepatnya dari Canberra. Tadi soal putih-turi putih itu apa tuh? Hikmah dari apa tuh? Dia bilang ternyata kok ketika saya menyampaikan kewajiban orang mati, orang hidup kepada yang mati. Dari memandikan, mengkavani, mensholatkan, kemudian menguburkan. Itu menurut dia menarik. Menurut dia menarik. Dan dia tidak pernah mendapatkan pembahasan itu sebelumnya. Iya, iya, iya. Menurut dia itu Islam itu juga jorok. Apalagi ada talqin ya. Apalagi talqin tidak dimana. Menurut mereka itu Islam itu juga jorok kumuh. Karena selama ini dia sering melihat dokumenter itu loh, pesantren, macam-macam. Begitu mendengar penjelasan ini menurut dia menarik. Dan akhirnya dia ke Jogja minta diislamkan. Satu lagi si Antonio Skodori dari Canberra. Dia jauh-jauh datang ketika saya tanya, Kenapa kamu ingin masuk Islam di sini? Dia bilang, because jurulislam is in jok, relax, and happy. Dia hanya mengatakan karena Islam itu menyenangkan. Itu saja. Saya sehadatkan, malamnya langsung pulang. Tidak usah lagi. Luar biasa. Maka kenapa kemudian seorang mau dibilang asmiftah, orang ngalim, orang soleh, maka buktinya ada hasilnya. Jadi jangan seudon dengan penampakan-penampakan luar. Justru kalau saya itu dianggap tidak ngalim, saya senang. Tidak beban bagi saya. Tidak harus ngotot ya? Tidak mengapa, Yus. Saya gampang saja. Tidak ada kelompok-kelompok-kelompok yang sungguh pendek ini. Gus Yusuf ya. Yang misalnya ketika awal sekali dulu Gus Muta viral itu, solawatan kok di diskotik gitu kan. Pengajian kok di diskotik gitu kan. Jadi, dan ketika itu kan orang banyak yang nyinyir ya, mencibir. Mereka tuh nggak mungkin lah akan kembali ke jalan yang benar ya. Jadi bestialah diwek? Ya, sia-sialah. Gus Muta berdakwah di tempat-tempat seperti itu sia-sialah. Ini Gus Yusuf melihat fenomena dakwah ini gimana, Gus? Kalau menurut saya kan sekarang ini kita tinggal berbagi peran lah. Tinggal berbagi peran gitu loh. Peran seperti beliau ini kan saya pun juga nggak bisa. Saya melihat diskotik malah babas rabali gitu loh. Ini beda lagi gitu loh. Gus Muta masuk di pesantai nungguni santri-santri mungkin. Sebenarnya Muta itu kan. Dan juga... Orang Muta. Makanya kalau saya ngaji di Pondok, seminggu sekalian nggak pasti jenis. Iya, iya, iya. Jadi kalau Gus Yusuf masuk diskotik, orang balik malah ya. Orang balik, babelas itu lagi. Terus gimana, gimana, Gus? Dan juga mungkin segmennya juga akan berbeda. Iya, iya. Hari ini ada Gus Bahak gitu kan. Tuh. Alim, besar aja, luar biasa ya. Alim, ilmiah gitu loh. Walilah beliau ini sekarang. Iya, terus beliau juga punya jamaah sendiri. Ada Gus Muta, ada yang seperti Gus Mus, Pelan. Itu juga semua menurut saya memang ada posinya sendiri-sendiri. Dan seperti Gus Muta ini malah ibaratnya madangi dalam petang gitu loh. Waduh. Kalau yang udah terang-beneran gini kan enak aja kita. Saya ngaji di pesantren. Itu kan. Itu memang dari rumah anak-anak itu udah niat ngaji. Gitu loh. Jadi model apapun diterima gitu loh. Model apapun diterima gitu loh. Tapi kalau kayak Gus Muta ini kan ngaji orang yang urung niat ngaji. Jadi lebih sulit. Saya ngajak kudu ngulik kocok motosek gitu loh. Kadang apa jenangan make upan. Kadang ini pakaiannya gimana. Ini lebih luar biasa. Memang salah satu yang selalu dikritik sama orang-orang haters itu soal pakaian Gus. Soal pakaian. Gitu ya kok ngaji ini ngangin kok ngontol bentuk aja gitu. Ya saya nggak apa-apa lah. Karena saya punya prinsip. Kalau ada orang membicarakan kekuranganmu tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan. Apalagi kelebihanmu. Wah luar biasa. Dan kita itu tidak pantas memang menghakimi seseorang dari penampakan luar ya. Orang yang mungkin sekarang apa namanya. Aurodnya terbuka dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu kan. Seperti yang Gus minta podcast baru-baru ini ya. Iya sama mbak-mbaknya itu. Kan kita nggak pernah tahu bahwa dua rokaat yang pernah dikerjakan oleh si mbak-mbak ini. Mungkin itu yang utama mungkin daripada setiap malam tahajudnya kita kan. Kita nggak pernah tahu kan gitu Gus. Itu kan rahasia semua. Saya itu pas pernah betul-betul nangis Gus ya. Ngaji di musjid UGM. Musjid UGM ada mbak-mbak pakai ini tutup. Karena dia malu kan barangkali. Dekat. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Karena anak-anak di kafe sama di lokal SSI manggil saya Abah. Waalaikumsalam. Dia nangis tau-tau. Kamu siapa kok nangis? Saya jangan maaf Bosi. Klub Alam. Kenapa nangis? Sebulan yang lalu saya masih ngaji sama Abah di Bosi. Di Bosi. Dan Alhamdulillah hari ini saya bersama di Jogja Jalan Magilang. Dan Alhamdulillah saya sekarang bisa di sini. Doakan saya istiqomah. Artinya dia udah nggak di situ lagi ya sekarang? Iya. Makanya saya selalu mengatakan apa? Dia udah keluar sejak sebulan itu setelah pengajian terakhir. Dan ini orang yang betul-betul dari keluarganya nggak pernah ngaji. Pokoknya seorang mentah gitu. Cewek mentah. Ya jualannya kayak gitu lah pokoknya. Makanya saya selalu sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain. Dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita fornis semaunya. Tapi kalau kita punya salah dibela semati-matinya gitu. Betul-betul. Barangkali penerimaan itu guys. Sewa Allah. Saya selalu mengatakan. Saya itu tidak alip. Mocok kitabku memang begitu. Bener. Saya akui. Uang kitab paling dua orang yang tak mocoknya memang takrib kok. Bener kan? Jadi kalau kemudian kenapa mereka bisa menerima. Saya pikir bukan masalah kontennya. Tapi masalah kaifiah. How to do nya ini. Ketika saya masuk ke sana itu saya tidak hanya berbicara soal ngaji. Tapi manajemen. Saya sering mengingatkan ke mereka. Ingat kamu masuk ke sini karena apa. Ke sini kamu sekarang sudah dapat apa. Dan jangan sampai kamu melupakan tujuan kamu dulu ke sini. Contoh begini Gus. Saya itu banyak mahasiswi yang masuk ke tempat seperti itu. Gara-gara apa. Orang tuanya tidak bisa mengirimi duit. Maka dia ambil cuti. Kerja di tempat seperti itu. Supaya dia bisa melanjutkan kuliah. Dan banyak kasus. Begitu cewek itu punya uang. Lupa dengan kuliahnya. Tugas saya mengingatkan mereka. Ingat loh. Awalmu melebu kerja seperti ini. Supaya bisa melanjutkan kuliah. Kalau sampai hari ini kamu tidak kuliah, kamu salah. Dan ternyata itu diterima. Saya bilang, Dua di sini itu tidak berkah. Kenapa? Uang setan dimakan iblis. Saya bilang, tidak ada istilah uang setan dimakan iblis. Yang ada itu adalah yang pegang uang. Itulah yang kaya setan. Yang kaya iblis. Akhirnya saya punya banyak kasus. Anak LS itu ngumroh ke orang tuwone. Kalau ditanya soal hal-hal haram, saya tidak jawab. Dari hasil itu ya? Dari hasil itu. Yang bangun mejid, ngumroh ke orang tuwone. Bahkan berangkat yang tiada. Bagaimana hukumnya umroh dengan uang seperti itu? Ya itu urusannya Allah lah. Saya kalau tanya, Gus ada pahalanya enggak? Ya mohon maaf Gus, kita bukan panitia pahala gitu saja. Ya bingung lah Gus jawabnya itu. Saya bukan ahli fikir. Iya ya. Dan kembali bahwa ketika perbedaan itu dikelola dengan indah itu luar biasa. Kita kan sudah mengenal di kalangan NU, kita kenal ada NU garis lucu. Yang sekarang ini juga diikuti oleh Katolik ini. Katolik garis lucu. Saya teringat ya ketika Mas Deddy Corbusier, ketika awal setelah membaca dua kalimat syahadat dibimbing langsung oleh Gus Mirta, yang diundang ke BNU. Siapa Deddy Corbusier itu menceritakan, saya ternyata ketika masuk Islam itu menjadi perdebatan antara NU garis lucu dengan Katolik garis lucu. Kata NU garis lucu, Alhamdulillah kita punya saudara baru, akhirnya Deddy Corbusier masuk Islam. Lalu dibalas oleh Katolik garis lucu. Oh ngomong dulu zaman dia masih Katolik juga jarang ke gereja kok. Lalu NU garis lucu kan dikenal cerdas kan? Lalu menjawab lagi NU garis lucu. Diambil hikmahnya saja. Siapa tahu dengan masuk Islam jadi warga NU jadi anggota Banser, setiap satu minggu malah rajin ke gereja. Jadi bahkan Deddy Corbusier setelah masuk PBNU juga jadi lucu. Dia ketika datang di Kramat Raya itu ribuan orang masuk itu sudah susah sekali kan waktu itu Gus. Dan ketika sambutan ke Deddy Corbusier, pertama kali dia mengatakan, saya baru kali ini membuktikan bahwa warga NU itu orang baik. Apa dirinya? Jopet saya masih aman, gak ada yang nyopet gitu. Jadi ini luar biasa ya, karena seorang Deddy Corbusier yang kita tahu selalu berpikirnya logis dan seterusnya, ternyata akhirnya minta dibimbing oleh. Dan saya bilang sama Deddy. Karena banyak orang bilang, Ngeten Gus, Miftahki ngekup Deddy supaya gak belajar sama orang lain. Salah betul. Betul-betul salah. Saya bisa di chat saya itu, saya minta sama Deddy untuk belajar kepada siapapun. Sampai sekarang masih ya? Sampai saya bilang begini, Saya gak suka kamu membanding-bandingkan Ustadz. Ini juga gak hanya untuk Deddy ya, untuk semuanya ya. Saya itu paling gak suka santri itu membanding-bandingkan Kiai, membanding-bandingkan Gus, membanding-bandingkan Ulama. Saya santri saya, saya bilang, Kamu gak boleh membanding-bandingkan Abah dengan siapapun. Semua Kiai harus kamu ikuti. Kalau kamu tahu kemudian Kiai itu berbeda, ya lumrah. Kiai itu punya maziah masing-masing. Kau lah membanding Kiai Abah dengan Gus Yusuf. Saat mau dari, orang bakal ketemu. Karena semuanya bisa menjadi maziah masing-masing. Saya gak mungkin barangkali bisa duduk seperti Gus Yusuf. Dan Gus Yusuf barangkali juga susah untuk menjadi seperti saya. Maka kita itu gak ada hak Gus. Membanding-bandingkan aku seneng dengan ini, gak seneng dengan itu. Dan ini penyakit loh Gus di santri itu. Di jamaah itu. Soalnya dengan ini gak suka dengan itu. Kenapa saya bilang, Kamu gak boleh membanding-bandingkan Habaib. Kalau itu juga Habaib, kau banding-bandingkan Habaib. Kalau itu juga kiai, kau banding-bandingkan Habaib. Itu penyakit loh Gus. Ini menurut saya bahaya. Kalau menurut Gus Yusuf, peripun Gus ini. Ya, di satu sisi bahaya memang. Kalau kita diantar para kiai, terus dibandingkan. Akhirnya kan terus nanti juga dibenturkan. Setelah dibandingkan, kan dibenturkan. Saya sering ada orang nanya soal hukum namanya. Gus ini peripun, gak nyenengan. Saya kemarin dengar dari kiai sana kok seperti itu. Sudah mulai. Ini sudah mulai. Ini pancingan kan seperti itu. Ya sudah. Kalau kiai sana seperti itu, mau nyenengan cocok, nyenengan pakai. Kalau tidak, juga tidak masalah. Mungkin kiai lain juga punya pendapat yang berbeda. Kalau jatuhnya di ilmu, tidak jadi masalah saja. Tapi kalau sudah kemudian larinya ke personal. Kadang-kadang seperti itu, pancingannya ilmu, debat ilmu. Tapi kemudian ujung-ujungnya ke personal. Tapi kalau memang tadi, cari guru itu juga gak gampang. Seperti seperti Gus Meputah tadi. Kleru, saya melihat pengajian. Anget. 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 Anget teman duduranmu. Jadi ya memang juga, mereka juga punya hak untuk membandingkan. Kok galak teman atau idik-idik mesu? Sehingga ini kok rileks. Mereka juga membandingkan hal itu. Itu ya sah gitu loh. Dan sebentar lagi, kita ini di bulan Desember. Meskipun sudah ada kritikan dan masukan dari semua pihak. Pemilu KADA untuk dituda dulu. Karena dengan pertimbangan. Termasuk PBNO ya? Itu, PBNO juga sudah menyampaikan satu hibauan. Karena di situasi pandemik ini, terutama di daerah-daerah yang sunah merah. Kalau ada kumpul-kumpul orang, tentu akan menimbulkan penyebaran penambahan jumlah terdampak Covid. Dan tentu ini berisiko pada kematian. Memang ini menjaga keseimbangan antara kesehatan, bahkan ini kemanusiaan, dengan proses demokratisasi ini memang sesuatu yang luar biasa. Nah, pemerintah tetap kekeh akan menyelenggarakan pemilu KADA pada tanggal 9 Desember. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang berdoa. Berdoa agar ditunda pemilu KADA-nya. Coba saya tanya sama kedua sahabat kita yang orang partai ini. Kan ini ada dua posisi. Satu orang partai, satu KIAI. Itu menyikapinya gimana Gus? Halo Gus Yusuk. Kalau saya sebagai orang partai, saya memahami betul. Tidak bisa ditunda ya? Tahapan-tahapan stepping yang sudah dilakukan, baik oleh KPU ataupun oleh calon. Saya itu sampai hari ini begini, ini dalam situasi pandemi yang tidak jelas. Masa jabatannya konon katanya 3 tahun, 2 tahun setengah atau 5 tahun. Kok masih ada calon, masih ada yang mau nyalon, itu terima kasih. Ya, orang yang banyak situasi ini kok nyalon. Modalnya sama, jurulisinya lebih pendek ya? Dengan persiapan yang seperti itu, terus juga sekarang kalau mau ditunda, kadang juga ditunda sampai kapan juga tidak jelas. Saya juga bisa paham apa yang menjadi alasan pemerintah. Karena dalam situasi covid ini kan juga butuh legitimasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis darurat dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa diselesaikan oleh PLT ya? Ya, tidak bisa diselesaikan oleh PLT. Ini butuh legitimasi yang kuat. Yang legitimasi kuat kan hasil dari pilkada itu. Tapi ketika itu nanti berbenturan dengan kemanusiaan, ya kembali dalilnya gustur di atas politik itu ada yang namanya kemanusiaan. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Ya, ada kemanusiaan. Memang ada wacana bagaimana besok tidak digeneralisir. Taruh kata di kota ini zonanya hijau, silahkan jalan. Di kota sini zonanya merah, mungkin ditunda. Dan juga ada yang berharap, oh besok Desember mungkin vaksinnya sudah jalan. Harapan-harapan itu menurut saya masih. Saya rasa tetap pemerintah pun meskipun kukuh. Tapi nanti kalau memang situasi darurat, ya semua pasti akan memahami. Ya, jadi sebetulnya himbowan untuk menunda pilkada itu tidak berhubungan ini pro-Jokowi atau anti-Jokowi. Jauh sama sekali. Tetapi lebih pada bahwa sampai hari ini tuh kita belum ada satu prototipe, sukses story di dalam penanggulangan Covid. Sehingga di tengah situasi seperti itu, kita juga melihat proses tahapan-tahapan pemilu kada deklarasi, pendaftaran ke KPUD, ada yang jelas-jelas positif Covid masih daftar ke KPUD, tetap muka dengan masyarakat langsung, itu kan menyebarkan. Bahkan ada kerumunan, ya kan? Ya, hiburan dan seterusnya, yang kemudian di tempat itu menjadi klaster dari penyebaran Covid. PBNU memandang bahwa kalau kedisiplinan kita masih kendor seperti ini, protokol kesehatan belum ketat, maka pemilu kada yang akan berlangsung tanggal 19 Desember itu, kita pesimis. Pesimis dalam pengertian, ini akan menjadi ruang, ataupun ini akan menjadi klaster baru bagi penambahan jumlah terdama Covid. Dan itu kan korbannya kan nyawa. Kita jangan menghitung ada, misalnya kalau kudari kan sangat ekstrim ya, menyebut ada 10 juta korban Covid. Jadi kalau misalnya kematian biasanya 4 atau 5 persen saja, 5 persen dikali 10 juta ya mungkin sekitar berapa? 50 ribuan mungkin kalau nggak salah saya hitung ya. Atau 500 ribu jangan-jangan. Itu jumlah kematian Gus. Kan jangankan 10 ribu atau 50 ribu atau 100 ribu. Kan satu orang nyawa yang mati saja kan tidak bisa ditukar oleh apapun. Itu yang oleh Gus itu disebutkan bahwa yang lebih penting dari politik itu adalah manusia. Maka dalam pandangan PBNU, ada salah satu unsur terpenting dalam makasudu syariah yang disebut sebagai menjaga keselamatan jiwa. Jadi ini sebetulnya pandangan dari PBNU sebetulnya, ya menjaga keselamatan setiap nyawa dari warga negara Indonesia itu adalah yang utama. Berapapun nyawa. Berapapun nyawa. Kita nggak bisa menyebut. Cuma 10 saja yang mati misalnya. Nggak boleh. Nyawa itu nyawa. Ya. Di situ jadi Gus. Saya sepakat memang NU harus bersikap seperti itu. Karena NU itu memang, apa ya, organisasi yang ngopeni member itu mulai dari Nang Juruweteng di Dungani, lahir di Dungani, sampai mati pun juga diopeni. Ini memang salah satu kelebihannya NU. Ya. Bagaimana NU selalu mengedepankan tadi, khidun nafas tadi. Nah, itu juga akan menjadi warning bagi pemerintah. Ya, ya. Untuk bagaimana, kalau memang tidak bisa ditunda, itu bagaimana ada peraturan-peraturan yang memang harus ketat. Ibaratnya kalau paslon yang secara vulgar, mengadakan pertemuan terbuka dan lain sebagainya, mungkin bisa didiskualifikasi atau apa. Ini kan sekarang lagi juga dibahas tentang bagaimana sanksi-sanksi ini. Kalau kemarin NU tidak ngomong seperti itu, malah tambah. Kendor lagi. Kendor lagi. Kalau saya catatkan satu, saya itu paling tidak nyaman ya. Kalau orang kemudian berbeda pandangan dengan pemerintah, pasti dianggap anti-Jokowi. Nah, itu. Kalau yang NU pro-Jokowi. Ini kalau kita berbikinnya seperti itu, Indonesia yang bakal maju jadi. Yakin saya. Contoh begini. Saya itu kan selalu mengatakan, prinsip saya bernegara itu kan umatan wasatok. Artinya kalau pemerintah bagus, murni kita dukung. Kalau ada salahnya, perlu kita kritisi. Tapi kadang-kadang orang itu berubah menjadi cebong, menjadi kampret. Kampret itu hanya dalam satu kasus umaman. Ini menurut saya tidak dewasa kalau seperti itu. Contoh hari ini PBNO mengatakan itu bukan berarti anti-Jokowi. Jauh sama sekali. Jauh sama sekali. Dan ini mindset yang dibuat di medsos. Seolah-olah gara-gara ini NU anti-Jokowi. Itu tidak cerdas menurut saya. Maka kalau memang pemerintah akan terus melaksanakan pemilu kada, yang bisa kita lakukan sekarang berdoa. Berdoa. Mudah-mudahan protokol kesehatannya bisa diterapkan secara sangat baik. Sehingga kita harapkan tidak jatuh korban. Kan begitu. Karena seperti Ustadz Yusuf Mansur ya, saya lihat di postingan Instagramnya itu, ada keluarga dari sahabatnya, mengantarkan paslon tuh. 18 orang kena Covid. Dua nya meninggal. Jadi bisa kita bayangkan ini kalau 270 kabupaten kota lah. Coblosan ya. Ada 100 juta penduduk di sana. Ada tahapan kampanye, ada tahapan coblosan itu kan. Meskipun tentu ada penambahan anggaran untuk APD sekian 3 triliun lebih kalau nggak salah. Saya kemarin dalam diskusi webinar itu, ada dari KPU menyampaikan ada tambahan sekitar 3 triliun untuk APD bagi penyelenggara pencoblosan itu, pemilihan itu. Bukan bagi pencoblosnya kan. Bukan bagi pencoblosnya. Ya? Ya itu kan 3 triliun untuk panitia tuh. Ya untuk penyelenggara. Panitia yang berpotensi terpapar tidak hanya panitia. Termasuk pencoblos. Tapi kan nggak ada anggaran untuk pencoblos ya. Ya. Nah jadi ya mari kita pemerintah juga jangan, apa namanya, meletakkan kritik ini sebagai anti. Ya. Dan pada kelompok-kelompok tertentu juga jangan menumpang, mengkapitalisasi ini sebagai gerakan anti kepada pemerintah dan seterusnya. Ini nggak sehat lah. Ini pahalangkannya malah menurut saya ini bentuk keadilan NO itu loh. Waduh Nusya'in Vimahal. Emang tugasnya NO seperti itu, mengingatkan. Tapi juga sebaliknya ketika pemerintah nanti jalan dengan protokol, dengan ikhtiar semaksimal. Ini bukan berarti tidak mendengar NO. Ini bukan berarti tidak mendengar NO kan begitu. Tidak mendengar NO gitu loh. Mas Mabituduh? Produser kita mana? Ini sudah berapa jam kita diselesaikan? Ini udah jadi 4 konten nanti ini. Udah 4 konten. Nah sekarang kita mungkin akan mengakhiri dengan kira-kira begini. Closing. Tapi sebelum ke closing begini Gus. Ini kan sekarang orang banyak yang kehilangan pekerjaan. PHK. Sementara hutangnya banyak. Cara membayarnya bagaimana. Ya kan? Yang nggak punya hutang cuma DPR gak nya ya? DPR kan dinas pengajian rutin. Jadi. Apa bekal untuk saudara-saudara kita ini yang sekarang dalam masa sulit ini? Ya kalau saya sepakat kayak Gus. Sambat. Ini orang merampungi masalah. Orang merampungi masalah. Orang merampungi masalah. Sekarang kita. Saya. Ojo sambat. Saya sering ada. Orang datang ke rumah. Ini gimana ini Gus. Saya kok covid. Bisnis saya. Utang saya numpuk-numpuk. Saya bilang. Ojo pamer utang lah saya. Ya kayak tunggalnya gitu. Ya ya ya. Jangan pamer kesusahan gitu. Ya ya ya. Bagaimana sekarang kita ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya gitu. Ya ya ya. Dan kita juga yakin bahwa ini memang ujian dari Allah. Ya ya ya. Dan Allah pun dalam hadis kutsi juga menyampaikan siapa yang tidak ridho dengan ujianku. Siapa yang tidak sabar dengan musibah yang aku berikan. Fattahit roban siwaya. Maka ambillah Tuhan selain aku. Oh ini kan ngeri. Ngeri. Setelah itu Fahrut. Keluar kamu dari bumiku. Dari lalu. Gak ada bangun ngendi. Gak kayak ngendi kan. Jadi kue dikai Corona aja kok terus berpikir bahwa aku gak hadir. Iya. Dalam dirimu. Ya kan. Padahal kemarin kita 50 tahun dikasih nikmat oleh Tuhan. Itu luar biasa. Dan lupa dengan nikmat. Iya. Lupa dengan nikmat. Hanya perkara kecil akhirnya sekarang sambat ngeluh. Dan bahkan tanda kutip ada yang menyalahkan Tuhan. Sebenarnya kalau orang-orang yang cerdas mengambil jalan tol untuk takkur kepada Allah itu momentumnya sekarang ya? Iya. Makanya kalau saya kurangi insecure perbanyak bersyukur. Iya. Jadi. Apa namanya. Ketika kemudian Allah mengatakan. Inna Allah ma'asabir. Itu pemahaman saya begini. Ketika Allah memberikan masalah kepadamu. Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat. Iya. Tetapi Allah hanya memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Gitu bos. Gitu aja bos. Dan mungkin kita akan akhiri dengan kita membaca solamat tibil kulub. Karena di dalamnya ada doa untuk menguatkan hati kita agar tidak gundah-gulana. Sekaligus juga di dalamnya ada doa untuk penyembuhan bagi kita semua yang sakit. Karena sekarang ini kan kita yang tidak terpapar covid juga kan sakit juga ini. Sakit. Dompetnya sakit apa-apa. Sakit semuanya kan. Bukan PSBB. Begitu dompet diambil PSBB. Apa itu? Pas saya buka bersih. Kita sama-sama baca solamat tibil kulub ya. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani. wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah kita ini sekarang di pelataran bura budur yang luar biasa sejuk dan menenangkan. Bisa memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan, berbagi cerita untuk setara-setara kita dimanapun anda berada. Dan jangan lupa sedekah subcribe-nya. Untuk NO channel. Untuk Gus Yusuf channel. Untuk Gus Mifta official. Gus Mifta official. Untuk HF channel. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.